9.000 KPM di Ambon terima bantuan pangan non-tunai Sebanyak 9.000 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kota Ambon mendapatkan bantuan pangan non-tunai atau BPNT Sebagai dampak adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah pusat Kepala Dina Sosial Kota Ambon Nur Hayati Jasin yang dikonfirmasi di Balai Kota Ambon pada Jumat 9 September Menyebutkan surat perintah pencairan dana atau SP2D telah dikirim pemerintah melalui kantor pos cabang Ambon Kadin Sos menjelaskan BPNT dibayar kepada tiap KPM sebesar 200.000 rupiah untuk satu bulan yaitu September Ditambah dengan BLT BBM sebanyak 300.000 rupiah untuk dua bulan Penyaluran bantuan yang bersumber dari APBN tersebut langsung ke rekening penerima Melalui kantor pos setempat Untuk BLT BBM menurut Jasin diberikan selama 4 bulan Dan saat ini yang baru disalurkan untuk dua bulan yakni September dan Oktober Ditambahkan 9.000an KPM BPNT di Kota Ambon adalah mereka Yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial atau Kementerian Sosial atau Kementerian Sosial Kabupaten Sosial atau Kementerian Sosial atau Kementerian Sosial atau Kementerian Sosial atau Amerika Sementara soal BLT BBM yang sesuai instruksi pemerintah pusat harus dialokasikan membantu masyarakat melalui refocusing 2% dari dana alokasi umum atau DAU, kata Jasin belum terrealisasi karena masih ada koordinasi dan digodok BAPEDA Litbang. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten melakukan refocusing anggaran sebesar 2% dana alokasi umum atau DAU untuk dialokasikan kepada warga terdampak kebijakan kenaikan BBM. Terima kasih.